Laki-laki kelahiran tahun 69 ini kemudian menerima tabisan suci dari Santo Yohanes Hmm, kalau sekarang sih mungkin kita sebutnya narsisistik ya Kayak nganggep diri penting banget gitu loh Ia bahkan mengecam para penganut ajaran sesat itu adalah anak sulung setan Dengan segera para prajurit Romawi menggerebek rumah persembunyian Bapak Uskup Kamu ini kok jadi nyolot sih? Kalau kamu gak mau tobat juga, saya lempar kamu ke kandang singa loh Ia diseret dan diikat pada sebuah tiang lalu dibakar Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 23 Februari Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Poli Karpus, Martir Smyrna Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini Supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santa-santa Oke tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula pada abad pertama di Kekaisaran Romawi Kekristianan mulai dianiaya oleh Kaisar-Kaisar Romawi Namun demikian, lewat pewartaan dari para rasul Kekristianan terus menyebar luas bahkan hingga ke kota-kota di luar Yerusalem Salah satu kota itu adalah kota Smyrna Di kota ini, Santo Yohanes penginjil mengutus salah satu muridnya untuk menjadi uskup yang memimpin keuskupan Smyrna Dan murid itu bernama Poli Karpus Laki-laki kelahiran tahun 69 ini kemudian menerima tabisan suci dari Santo Yohanes Lalu mulai menjalankan roda apostolik di kota itu Bapak Osko Poli Karpus terkenal sebagai orang yang sangat vokal terhadap ajaran-ajaran sesat yang saat itu marak Seperti misalnya Marsionisme yang mengajarkan bahwa alah perjanjian lama dan alah perjanjian baru itu berbeda Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ia bahkan mengecam para penganut ajaran sesat itu adalah anak sulung setan Namun demikian beliau justru menyarankan umat beriman untuk memulihkan mereka yang murtad Jangan menganggap orang-orang seperti itu sebagai musuh Tetapi sebagai anggota yang sakit dan tersesat Pulihkan mereka agar Anda dapat menyelamatkan tubuh Anda secara keseluruhan Karena dengan demikian kamu saling membangun Nah pada saat itu Kaisar Marcus Aurelius memaksa seluruh masyarakat untuk menyembahnya bersama dengan Dewa Dewi Romawi lain Hmm kalau sekarang sih mungkin kita sebutnya narsisistik ya Kayak nganggep diri penting banget gitu loh Namun ternyata orang-orang Kristen pada saat itu menolak melaksanakan perintah konyol ini guys Sehingga membuat Kaisar ngamuk Ia lalu melancarkan suatu persekusi yang sadis kepada seluruh penganut Kristen Bahkan orang-orangnya menyerukan Menyahkan orang-orang Kristen kafir Sehingga banyak umat ditangkap lalu dibunuh di arena-arena olahraga Pemimpin-pemimpin Kristen menjadi target utama persekusi Sehingga uskup Polikarpus harus bersembunyi Sebenarnya sih beliau nggak takut guys Tapi umat beriman memintanya dengan sangat untuk bersembunyi Karena memang peran hirarki gereja itu sangat kuat Contoh simpelnya ya Kalau nggak ada uskup, nggak ada yang menabiskan pastor Kalau nggak ada pastor, ya nggak ada yang mempersembahkan Misa Jadi memang sampai sekarang ini hirarki itu sangat penting guys Nah sayangnya salah seorang pelayan Polikarpus tertangkap dan dipaksa untuk membeberkan seluruh informasi yang ia tahu tentang Kristen Awalnya mungkin ia menolak Tapi pada akhirnya karena takut akan segala ancaman penyiksaan yang mengerikan Akhirnya ia membocorkan seluruh informasi tentang keberadaan Bapak Uskup Dengan segera para prajurit Romawi menggerebek rumah persembunyian Bapak Uskup Lengkap dengan senjata seperti mau perang guys Namun uniknya Bapak Uskup bukannya takut Malah mengundang prajurit-prajurit itu makan terlebih dahulu di rumahnya Setelah itu ia meminta izin untuk berdoa sejenak selama kira-kira 1-2 jam lamanya Sikapnya ini ternyata membuat para prajurit jadi galau Kok orang baik kayak begini harus ditangkap ya Namun perintah tetaplah perintah dan harus dijalankan Akhirnya Polikarpus ditangkap dan dibawa ke pengadilan yang dipimpin oleh seorang gubernur Romawi Pak gubernur sebenarnya merasa kasihan karena kondisinya Polikarpus ini udah tua Sehingga ia ingin mengampuni dan membebaskannya asal dia mau bersumpah kepada Kaisar Ayolah Pak Poli apa salahnya menyebut Kaisar sebagai Tuhan Apa salahnya mempersembahkan korban bakaran kepada Dewa Dewi gitu loh Hormati usia Bapak Ayo angkat sumpah pada Kaisar dan saya pasti akan membebaskan Bapak Hujat Kristus ayo Tapi dengan tegas Polikarpus menjawabnya Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku Bagaimana mungkin aku dapat mencacir raja yang telah menyelamatkanku Kalau anda berpura-pura lupa siapa saya Saya tegaskan kalau saya adalah orang Kristen Gubernur yang merasa ditolak kemudian membalas Kamu ini kok jadi nyolot sih Kalau kamu gak mau tobat juga saya lempar kamu ke kandang singa loh Atau kalau belum cukup juga saya bakar kamu hidup-hidup Dan perdebatan panas ini berakhir dengan jawaban Polikarpus Lakukan saja seturut gendakmu Apimu akan membakar hanya satu jam saja dan kemudian akan padam Namun api penghakiman yang akan datang kepadamu adalah abadi Gubernur lalu memerintahkan para Al Gojo untuk membakarnya hidup-hidup guys Ia diseret dan diikat pada sebuah tiang lalu dibakar Para saksi mata melihat api berkobar begitu besar Namun ajaib ya Bapak Uskup berdiri tenang aja guys Kayak gak termakan api Dan biasanya kalau bakar sesuatu itu kan pasti ada bau gosong ya guys Nah ini malah yang tercium adalah aroma harum Setelah satu jam terikat di tiang itu Bapak Uskup ternyata belum wafat juga Bahkan gak kenapa-napa Sehingga para Al Gojo menikam lambung Bapak Uskup dengan tombak Supaya ia segera mati Konon darahnya yang terus mengucur ke tanah membuat api yang besar itu padam guys Dan ia sendiri akhirnya wafat tanggal 23 Februari 155 Kisah kemartirannya ini menjadi kisah pertama yang dituliskan secara otentik di luar Alkitab guys Dan kisah hidupnya menjadi bukti nyata adanya suksesi apostolik Yang diberikan oleh para rasul kepada penerus-penerusnya Santo Polikarpus sendiri meneruskan ajaran-ajaran dari Santo Yohanes Penginjil Kepada muridnya Santo Irenaeus Yang terkenal karena menuliskan ajaran-ajaran pokok dari iman katolik Termasuk juga ajaran tentang Bunda Maria Nah teman-teman kita bisa belajar satu hal menarik nih dari kutipan suratnya yang ini Jangan menganggap orang-orang seperti itu sebagai musuh Tetapi sebagai anggota yang sakit dan tersesat Pulihkan mereka agar Anda dapat menyelamatkan tubuh Anda secara keseluruhan Karena dengan demikian kamu saling membangun Beberapa dari kita mungkin punya teman atau saudara yang sudah meninggalkan iman katolik ya Tentu gak mudah bagi kita untuk menerima fakta tersebut Namun Santo Polikarpus mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dan memulihkan mereka Karena walau bagaimanapun mereka telah menerima baptisan yang sama dengan kita Dan menjadi satu dengan kita di dalam Tuhan Sekarang pertanyaannya bagaimana mengasihi dan memulihkan itu? Ya tentu kalau di zaman sekarang kita gak mungkin keluar-keluar di depan orangnya langsung ya Kamu berdosa, ayo bertobat Itu nyari masalah namanya Namun ada satu hal kecil tapi sangat besar kuasanya yang bisa kita lakukan loh guys Yaitu doa Yesus sendiri bersabda seperti ini loh Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Jadi doa itu benar-benar powerful kan guys Selain itu sebisa mungkin kita menghindari tindakan-tindakan yang ofensif terhadap mereka guys Seperti memusuhi, nyinyir, meledek, dan lain-lain Karena bisa saja mereka melakukan hal itu karena mereka terluka Dan luka inilah yang sebenarnya harus kita pulihkan Bukan kita tambah Oleh karena itu teman-teman mari kita memohon doa Santo Polikarpus Bagi teman atau kerabat kita yang telah meninggalkan gereja Agar kehendak dan belas kasih Tuhan saja yang terjadi atas mereka Santo Polikarpus doakanlah kami Amin Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Polikarpus Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung pengembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di rok edisi selanjutnya Adiosas